Halo Assalamualaikum Mams semuanya Jumpa lagi ya sama aku Mams yang udah 7 bulan baru upload video lagi Nah sekarang itu jadwalnya emang beberes rumah ya Ya ibu rumah tangga kerjanya ya pasti beberes rumah Kalau ada anak ya ngurus anak gitu kan Nah ini aku beresin spray dulu ya Tapi ini gak aku cuci soalnya besok baru aku cuci Jadi 3 hari apa 4 hari sekali aku cuci spray Nah terus aku kibas-kibas ini si karpetnya Untuk sholat sih karpet ini Nah sudah kamar aku ke ruang tamu ya Jadi ini tuh aku singkirkan dulu Benda-benda atau barang-barang yang tidak di tempatnya ya Mams Terus aku kibas-kibasin semuanya Ini tuh banyak banget debu ya Mams Karena ini tuh ada 2 pintu Pintu depan dan pintu samping Nah aku gak pake vakum sih Lagi apa ya lagi males aja sih Mams Jadi aku pake sapu atau sapu lidi biasa Terus aku beresin ini yang Hiasan-hiasan di dinding ini ya Mams Satu persatu lumayan juga sih Semakin banyak barang ya Semakin banyak pula tenaga yang harus kita kuras Untuk membersihkannya ya Mams Nah ini aku pake Mr. Marshall Yang untuk kaca sih sebenernya Terus pake lap kering Tapi biasanya aku juga pake kanebo sih Mams Cuman sekarang lagi pake lap kering Nah setelah dibersihkan dari debu-debu Terus aku taruh lagi deh hiasannya di tempat masing-masing Pokoknya di sudut ruangan tuh harus ada hijau-hijau ya Mams Terus ada taneman gak tau kenapa sih Aku tuh kalo dirumah gak ada hijau-hijau Gak ada taneman tuh serasa kayak gak hidup gitu Mams Jadi kayak apa ya Kayak gersang kayak ada yang kurang aja gitu Terus aku juga bersihkan meja Terus kembali lagi ke kamar ya Untuk bersihin si partisi ini ya Mams Ini juga barang-barang Aku taruh dulu ke bawah ya Mams Untuk membersihkan si partisinya ini Mams disini setiap hari bersih-bersih kayak gini gak sih Mams Sebenernya aku gak tiap hari juga sih Kalo untuk lap-lap kayak gini ya Tapi kalo untuk nyapu Sama beberes Pasti tiap hari sih Mams Dan ngepel juga Aku paling 4 hari sekali Atau 3 hari sekali gitu Kalo lap-lap ini kayaknya gak tiap hari juga sih Paling 2 atau 3 hari sekali sih Kalo lap-lap kayak gini Nah ini juga aku bereskan Yang kitchen island ya Ini tuh makanan dapat dikasih sih Sebenernya kayak cemilan-cemilan gini tuh Mams Dan ini tuh pasti kita gak habis Karena kita gak terlalu doyan ngemil Yang kayak gini juga sih gitu Paling kita ngemilnya buah gitu kan Mams Ya intinya sekarang lagi dikurangi aja ya Untuk pertepungan dan perminyakan Nah itu aku tinggal nyuci piring ya Mams Jadi aku akan singkirkan sampah-sampahnya gitu Dan ini juga aku bersihkan dulu kompornya Pake Mr. Marshall Tapi yang untuk dapur ya Untuk minyak Bukan untuk kaca ya Mams Jadi aku bersihkan dulu Nah ini aku pake kanebo ya Kalo untuk dapur Ini jemuran kanebo nya Lucu kan Mams Udah deh aku tinggal nyuci piring Mams kalo nyuci piring Berapa kali sehari sih 3 kali kah Atau cukup 1 kali kah Atau selesai makan Di cucinya Kalo aku pagi pasti cuci piring Terus sore cuci piring juga sih Paling aku 2 kali dalam 1 hari ya Mams Jadi gak setiap ada piring kotor aku cuci Gak setiap kali makan apa aku cuci Jadi aku di Ya disatukan aja sih Dikumpulin maksudnya Udah nyuci piring Aku bersihkan zinc nya Cukup pake sikat aja sih Sama sabun sedikit Lalu aku bersihkan lagi Pake kanebo ya Mams Biar kinclong Dan juga tidak basah Nah ini juga aku Lap-lap-lap Sisi nya biar kering Udah deh Mams Dapur udah kinclong Udah bersih pokoknya Tenang kan Kalo dapur udah bersih itu Masak juga enak Ya kan Mams Kebalikannya Kalo cucian masih banyak Dapur kotor Masak juga kayaknya Males banget sih Nah oke Setelah dapur udah bersih Kita sapu-sapu ya Mams Ini aku juga pake sapu biasa sih Gak pake vakum cleaner Karena Apa ya Lagi males aja sih Lebih praktisan pake sapu Mams Kalo nyapu itu Itu pake vakum Atau pake sapu biasa sih Mams Tapi emang pasti ada plus minusnya ya Antara vakum dengan sapu biasa Masing-masing mempunyai Plus minusnya sih Nah udah deh Ini tinggal dikeluarkan ya Kotorannya Itu pintu yang disamping rumah ya Mams Aku jarang banget Ngebuka pintu Yang di depan Karena dari samping aja Kayaknya pemandangan tuh udah enak banget Ada hijau-hijau gitu Dan ini juga pintu samping ya Mams Jadi aku kalo buang sampah Ataupun beli makanan Suka dari sini sih Kalo dari depan Emang jarang banget sih Mams Dan kalo pun pengen main Pengen me time Juga disini Dan ini sebenernya aku udah nyuci tadi pagi ya Mams Cuman gak aku ke video sih pas nyuci nya Dan ini tuh panas banget Panas banget pas pagi hari itu Sehat dan Menyenangkan tentunya Untuk mencuci pagi Terus nih udah rapi Ada bunga-bunga Pokoknya aku tuh di step sudut Harus ada hijau-hijau ya Mams Nah ini udah beres Rumah udah bersih Udah beres Cucian juga udah Kayaknya Tenang banget ya Mams Tinggal masak Udah deh Mams Udah rapi Ini tuh tempat kita main ya Di samping rumah Dan ini tuh Ijo-ijo banget Ini tuh seger banget Seger banget di mata Mams Apalagi ada keluarga besar Pasti mereka suka banget main disini Udah deh rumah juga udah rapi Udah kinclong Nah itu yang Belakang itu kamar mandi ya Cuman aku gak ke videoin juga Pas bersih-bersih kamar mandi ya Mams Oke deh Mams Makasih yang telah menonton ya Semoga bermanfaat Dan semoga menjadi Motivasi untuk Mams semuanya Beres-beres rumah Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya